tapi pak enggak ada tapi-tapi ya papa mau kamu mempelajari semua urusan-urusan papa kirain gitu lara disuruh ke kantor karena papa itu bikin syukuran selebrasi karena anaknya baru aja menangin perlombaan pencaksilat tingkat internasional papa bangga sama prestasi pencaksilat kamu tapi yang sekarang papa mau kamu tuh fokus sama urusan-urusan papa bukan fokus sama pencaksilat kamu ngerti? kejar-kejar kejar-kejar terus-terus kejar tuh siapa sih yang lempar? copet sakit mana barangnya? itu pak copetnya kok kok bukan copet? udah nih aduh neng kasihan neng jangan bukan copetnya neng kok bukan copetnya tuh copetnya tuh tuh disitu sekarang copetnya suruh ketangkok mau dikau kemana bu? antar polisi aja pak ayo kita mau itu namanya copet ini bukan copet kenapa? bingung maaf ya mas ayo Lara teleponnya diangkat dong apa dia masih marah sama aku? Lara lah kita tuh persis sekali dengan kamu sayang bahkan dia lebih mencintai pencaksilat daripada mengurus perusahaan kita bahkan sampai sekarang Lara tetap menyalahkan aku atas akibat kecelakaan yang meninggalnya kamu permisi pak silahkan pak copinya terima kasih ya mari mas maaf ya saya bener 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 maaf saya kira pas itu tadi copet saya kan cuma pengen ngebantuin doang gak ada maksudnya apa-apa saya kira maaf ya man aduh udah deh iya tapi masnya ya pak misalnya tau enggak kalau misalnya enggak dia akan ganjel gitu di hati saya ini ya makanya kalau jadi orang itu jangan suka suzon ibaratnya netizen lu tuh netizen culit suka komen-komen jahat iya saya minta maaf ya dimaafin ya biar clear urusannya bukan urusan gue gue gak peduli pokoknya jangan ganggu gue lagi udah dah serah jadi dimaafin atau enggak mas maaf haro acara akan segera dimulai sebenarnya inti dari pertemuan hari ini adalah saya ingin memperkenalkan Lara kepada seluruh staff dan jajaran direksi bahwa dia adalah pengganti saya nantinya bagus itu pak bagaimana kalau anak saya Roy yang akan membantu Lara di bagian marketing pak iya 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 kamu manajer marketing disini kan tapi sayang papayu Lara itu anaknya keras kepala sampai jam segini pun dia belum hadir di kantor ini pak beneran kamu maafin saya ya mas gimana ngajar copetnya bi maaf ya tadi tuh kakak bener ini yang dihim aja bisa dibahas itu kau kakak kenapa gak apa-apa bu nanti kalau kakak sakit gimana ngojek makanannya kan kita udah nunggu tiga bulan jangan ngomong-ngomong kayak gitu di depan orang kenapa kak kan kita lagi cari duit kakak ngejar copet malah kakak yang digabungin ya bukan ah sorry mas ilham mas ngomong-ngomong saya bener-bener enak deh udah keser lo diimanya deh ya gak usah ngomong lagi udah diem ah namanya siapa Lara kakak cantik deh makasih ya kan kak ilham enggak cantik kan juga mayja tukang urut langganan kita ayo yuk dadah kakak janganlah pernah kau simpan dalam dan cintai begal juga sih lari-lari pakai heels kayak gini papa maafin Lara ya pak Lara gak mau ke kantor Lara belum siap untuk membantu pampak kerja di perusahaan hah kok kok barang-barang kita ada di teras kak iya kok barang-barang kita ada di teras semua ini bu ini kok barang-barangnya ada di teras semua dikeluarin kan saya udah bilang sama kamu kamu tuh saya usir karena kamu sudah 3 bulan menugak membayar kontrakan ini bu tapi kan saya janji bu saya pasti bayar kok bu pokoknya kamu harus pergi dan motor ini untuk kejaminannya loh loh bu bu jangan dong bu ini kan ibu udah usir saya masa motor saya juga mau disita bu bu tolonglah bu jangan bu bahwa kakak masih sakit kan udah diurut sama aja kakak gak apa-apa kok tuh gak apa-apa assalamualaikum waalaikumsalam saya boleh minta tolong gak saya mau nitip barang-barang saya di tempat timung boleh aduh mas bikin repot tau gak saya diusir terus motor saya juga disita bu yaudah deh taruh aja di tanah sini tapi bu nanti kalau hujan barang-barang kita basah gimana bu terus urusan saya kalau kamu mau berdoa biar hari ini gak hujan ya iya bu ya bu gak apa-apa bu kasih ya bu sabar ya kakak bakal jadi kerjaan buat bayar kontrakan sama lebus motornya ya pokoknya kamu tenang masih khawatir kamu itu bener-bener terlaluan ya raya udah gak dateng ke kantor telepon gak diangkat kamu temunya apa sih papa itu ngadain acara di kantor itu khusus buat kamu untuk kenalin ke staff dan karawan papa bahwa kamu adalah nanti generasi penerus papa lara itu udah bilang sama papa berkali-kali lara gak mau kerja kantoran apalagi gantiin posisi papa seandainya saja mama kamu masih hidup dia akan marah ngeliat pelakuan kamu karena kamu bertentangan terus sama papa lara yakin pasti mama belain lara lara tuh pengen banget pak punya perguruan pencaksilat itu impian lara dari dulu pokoknya papa gak setuju bawa dia apaan sih lepas 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 papa lepas lepas papa lara dengar papa baik-baik kamu itu anak satu-satunya papa yang akan mewarisi perusahaan papa tapi kamu malah menjadi atlet pencaksilat papa tuh gak bisa saya berlakuin lara kayak gini karena bukan anak kecil lagi pak bawa dia masuk gak gak papa 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 ingat ya papa yang udah buat mama menikah karena bikinlah mama buka buka saya yakin produk itu diterima di pasar iya oke oke sebentar saya cek dulu ya iya iya eh papa awas maafkan papa maafkan papa iya you can ra raus anaknya kamu kemana nanti not nanti announcements nanti nya itu anaknya Kena kabur! Kejar, Nona! Kena, Nona! Ayo, sampai dapet! Nona! Nona! Nona dapet mana, Nona? Kalian gimana sih? Masa ngelawan anak saya jaga bacos? Nona! Paksa deh gue harus jual medali gue buat bertahan hidup. Tapi gue janji, gue bakal ngambil lagi. Mau gak aja nih orang bener-bener nyimpenin medali gue. Ini kalo gak karena gue bisa dilacak nyatanya sama bokap. Gak mungkin kayak gini nih. Tapi gue jadi kesikiran tiwi sama ilham deh. Kan katanya mereka diusir ya dari potrakan. Terus sekarang mereka tinggal dimana? Tapi gue juga harus jadi potrakan sih. Apa? Apa? Apa... Kemang dia kamu saya? Nah. Ini sudah kontrakanku. Tidak masuk? Apa gue disini aja ya? Sambil nyari duit jadi pelatih pencaksilan. Kenapa lagi cari kontrakan? Eh, iya bu. Kebetulan ini orangnya tadi pagi keluar. Kalo mau kontrak, silahkan. Tapi kalo boleh tau ini barang-barangnya punya siapa ya bu? Ini punya ojol. Yang baru diusir tadi pagi sama si ibu. Iya. Gak bisa gak ngontrakan. Ini mau kontrak, satu juta nih sebulannya. Sejuta? Boleh deh bu, ini saya bayar buat satu bulan kedepan ya bu. Sejuta pas. Nah ibu, uangnya terima ya bu? Iya. Tapi nanti ini barang-barang gak apa-apa bu, sama saya aja. Takut kehujanan, kasihan. Terserah lain dah. Iya bu, makasih. Tiap. Oke. Kita tidak diusir dalam, yuk. Gak apa-apa kok kak. Asal ada gak ilham. TV ikhlas tidak dimana aja. Ya udah, yuk. Ku masih disini Kemana pun jauh kau pergi Hati bukan selalu disisi Hati yang tiada sempurna Akan membawamu kembali Ayo reberas juga Hati bukan selalu disisi Hati yang tiada sempurna Akan membawamu kembali Akan membawamu kembali Ilham Dewi Saya minta kamu jaga semua rahasia kerjasama kita ini Bapak jangan khawatir Sebagai pengacara Bapak Saya janji akan menjaga semua rahasia Bapak 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 ibu kontra kan ilham biasanya manggal disini Masa salah sih Nan! Nan! Nolala! Nolala harus pulang sekarang Nan, karena Bapak Nolala pulang! Ayo Nan! Apa sih lepas? Nolala harus pulang! Ihh! Gak mau! Aduh! Eh, hujan macam-macam ya! Awas lo! Eh, jadi aku campur lo ya! Sampai kapanpun lo dengerin ya gue tuh kan mau buat rumah! Tapi, Bapaknya Nolala masuk rumah sakit, sakit keras! Jangan, Bang! Bener, Nan! Ini buktinya, Nan! Sini! Papa Anterin gue! Papa dimana sana aku? Eh, ya, 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 ya! Tunggu tutup! Biar gue aja yang nganterin! Gue gak percaya nih sama mereka berdua! Yaudah, siapa aja nih yang mau nganterin! Gue juga masih ada urusan sama lo! Iya, iya! Ayo, buruan! Kalara, Kak Ilham! Aku denger, tadi papanya Kalara lagi sakit ya! Eh, iya Kak Ilham mau nganterin dulu! TV tunggu sini ya! Iya, Kak! Ayo, Nan! Ayo, Buruan, Nan! Iya, Pak! Dan mau gak ada, Papa! Gak apa-apa! Papa! 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 Papa ini gak harap, Pak! Papa bangun! Omku, Papa bisa kayak gini sih, Om! Pak Harun menderita kelainan kronis di jantungnya. Dan beliau bisa saja sewaktu-waktu meninggal. Dan Pak Harun juga sudah menyiapkan surat wasiat untuk Nolala. Dan isi surat wasiat tersebut, Nolala diminta untuk mengeluarkan perusahaan. Dan menjadi pewaris tunggal kekayaan, Pak Harun. Surat wasiat atau perusahaan itu gak penting! Yang penting ini tuh Papa tetap hidup sekarang! Pak! Pak! Lala kamu kehilangan, Papa! Maafinlah ya, Pak! Lala tahu Lala sering banget melawan Papa, tapi Lala sayang sama Papa! Lala kamu kehilangan, Papa! Lala kamu kehilangan, Papa! Maafinlah ya, Pak! Bapak! Maafinlah ya, Pak! Siapkan kamar di rumah. Karena hari ini Pak Harun bisa pulang. Dan kita bisa sewa perawat di sana. Tapi ini, Kak, dan Papa masih kayak gini loh, Om. Sebaiknya nonsiapkan kamar di rumah ya. Ya. Aku pulang sekarang, Om. Ya. Antriin gue pulang. Lara! 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 Bagaimana kalau Roy saja nantriin kamu sih? Ya. Gak usah, saya mau naik konjol aja. Dan kalian jangan ikutin gue ya. Papa tuh lagi sakit. Gue gak bakal kabur kok. Ketet banget sih. Kalian berdua. Boleh istirahat. Kamu gimana sih, Roy? Malah pelanggan, pelonggok. Mungkin kena cepat antara si Lara. Dengan begitu kan kamu bisa cepat dekat sama dia. Maksud Papa apa? Kamu pepet Lara terus. Pacarin dia. Habis itu. Kamu bisa nikah sama dia. Paham. Tapi kan aku. Kuartan gak? Roy. Lara itu adalah satu-satunya pewaris tunggal, pewaris nung-maru. Paham gak sih? Ya. Yang ini nih, keren nih. Jatuh, jatuh. TV. Alhamdulillah, kakak udah dateng. Kamu ikut aku sama Kak Yoram ya? Yuk. 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 Yoram. Walau general cekab Pak Harun hari ini sangat memuaskan. Pak Harun dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Yuk. Terutama jantungnya. Apalagi beliau memang rutin olahraga. Terima kasih ya, dok. Tapi kenapa Pak Refling minta Pak Harun dirawat dengan perawat di rumah ya? Padahal Pak Harun dalam keadaan baik-baik saja. Jadi begini dong, sebenarnya tujuan saya itu supaya anak saya Lara itu bisa lebih lorot sama saya dong. Terima kasih ya, dok. Terima kasih, dok. Kak Lara kok tahu kita pernah ngontak di sini? Ini agak drama sih. Sebenarnya gue tuh kabur dari rumah. Baru nyari kontrakan, dapet di sini. Eh nggak sengaja malah ketemu kotor sama Timi. Barang-barang lo juga udah gue kendir-kendalanku. Nih, kalian tepatkan aja dulu. Gue udah bayar sama ibu kontrakan buat satu bulan ke depan. Tarang aja nggak usah dipikirin. Waduh, nggak nggak nggak. Gue orang bisa mutak. Gue nggak mau. Nggak nggak apa-apa, udah. Terima aja. Nanti kalau misalnya ada uang would be, baru udah bayar juga nggak apa-apa. Gue boleh minta. Hapnya lo nggak? Buat nge-save nomor sih. Kalau ada apa-apa, lo bisa gue ke sini. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi pada dirimu? iya bu, makasih ya bu lara sudah melunasin tulakan kontekan kamu yang 3 bulan permisi ya terima kasih bu alhamdulillah diterima ya angkap aja sebagai permintaan maafnya buat kemarin-kemarin demi lo demi diri terima kasih banget ya ra gua akan ngembalas bapak maikannya terima kasih ya kak lara apa yang berjadi pada dirimu apa yang berjadi pada dirimu makasih berjaya pak papa papa udah sadar papa papa jangan tinggalin lara papa harus sehat ya papa pasti akan segera sehat tapi papa minta sama kamu mulai besok kamu udah ke kantor kerja ya biar papa telfon memahai untuk nipi kamu lara kamu itu cuma satu-satunya generasi terus papa besok kamu udah andan yang cantik ya seperti orang-orang buka kantor bop muda pabal kum pabal sehat kum kum kirimu Mengapa kau tak mau genggap tanganku Mengapa kau tak mau cium mimpiku Biasanya kalau kau bertemu aku Di rumah juga Biar lah aja yang hidup sendiri deh Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada cintamu Bila tak cinta engkau katakan saja Bila tak sayangku terus terang saja Aku tak akan pernah memaksa cinta Lara Ini semua adalah kewakilan dari karyawan rusak Dan ini adalah Roy Anak Om Nah mungkin kamu masih ingat tempoh hari Sempat ketemu di rumah sakit Oh iya Selamat datang ya Lara Lara Nanti untuk urusan marketing Kamu akan dibimbing sama Roy langsung Kebetulan Dia berada di staff marketing Ini urusan ini Oh iya Dan untuk urusan finance Nanti Om sendiri yang akan memimpin kamu Siapa Silah keluar semuanya Selamat pekerja Dan semangat Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada cintamu Apa yang terjadi pada dirimu Kalian berdua tinggalkan saya Nanti kalau saya ada butuh apa-apa Saya panggil kalian Baik bos Suster Iya pak Tolong ambilkan saya minum ya Oh ya baik Kenapa saya kangen dengan kopi buatan Sylvie ya Permisi Ibu Lara Iya ini saya bawain dulu buat Bu Oh ya Bapaknya Ibu tuh suka banget sama kopi buatan saya Nah sekarang Ibu cobain deh ya Boleh Gimana Enak kan Berarti selera Bu Lara sama Pak Harung itu sama Bu Saya boleh gak rapin dadaran Ibu Sebelum saya jadi office girl Saya pernah jadi asistennya tukang reas pengantin Jadi saya bisa make up-in orang Oh serius Boleh boleh duduk duduk Oh iya Saya bawa kok ini alatnya Ini di depan aku berasa tenang Masa gue harus pacaran sama anak bos yang temanan sama office kau Aduh Pak Udah deh Udah Udah Terima kasih ya Sama-sama Halo 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 Sylvie Tolong bikinkan kopi kesukaan saya ya Oh iya ya Pak Ya kirim ke rumah Dan ingat Masukkan ke dalam termos biar tetap hangat Ya terima kasih ya Terima kasih ya Ya kalau gitu saya permisi dulu ya Bu Ya Silahkan Pak maafin Tia Udah bikin kakak repot gara-gara ikut mojek Ya udahlah gak apa-apa Lagian ini juga bukan salah kamu kok Ini salah orang yang order Gak punya henti Ini karena orderannya 300 ribu Terus masih anterin rumahnya kosong Kamu aja sedih ya Kalian gak usah khawatir Saya akan beli semua makanan kalian Loh Pak Ini kan Olahan kambing semua Pak Ada sop kambing Ada sate kambing Kenapa kan lagi sakit Sih Suster Iya Pak Bawainnya ke bumi Ya baik Pak Nah ini saya inginus Pak Saya itu sebenarnya gak sakit Cuma saya pura-pura sakit di depan anak saya Supaya anak saya mau bekerja di proses saya Ini buat kamu Sama adik kamu Dimakan ya Jangan ditolak Saya senang ketemu kalian Saya anggis Pak Jadi berapa semuanya? Alhamdulillah Ngerti Padahal tuh dulu Gue kuliah Abis jurusan manajemen loh Tapi emang beda sih Praktek dari jauh perja Emang beda Tapi kamu harus tetap semangat Nanti kamu pasti bisa Akan kelompok misalnya nanti Gimana kalau kita makan siang dulu Ini kan ada jamnya nih Dari tadi dijelasinmu Soal itu Menyambung juga gotam Sementara Ya Pak Ajak Lara makan siang Aku mau ajaknya Oke Pak Eh Lara 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 Tarah Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada cintamu Ini Gak apa kok Gak tau kenapa kakak Aku suka banget sama ketoprak Iya Maka bisa makan dulu tiap hari Kalau gak makan sehari aja Kayak rasanya ada yang bilang Iya kok Kok mau cobain gak? Tapi agak pedes Maaf ya Tau Enak kan? Iya enak banget Cobain juga tuh Sob caminnya Enak Kok Nggak ya Nggak ya Ntar deh Teprak Lagi pada makan Makan nih Iya lagi makan-makan Oh ini Ada banyak makanan Tunggu aja Wah Terima kasih ya Sama-sama Kedalam Iya Saya gak mau nih Di sobin kayak gini Gimana sih Yang misalnya kecilannya Enggak Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Bentar ya Bentar ya Bentar ya Tepat Halo Halo Toko Mas Sinar Indah Iya Pak Saya pengen ambil medali emas yang udah lalu saya titik Apa? Sudah dijual Mas kan saya udah bilang Mas Saya pasti ambil Ini dia jual modal emas yang di toko Sinar Indah Roy Kamu itu harusnya gerak cepat Deketin Lara Roy Kamu gak mau jadi pacarnya Lara Apalagi ini kak Eh Terima kasih Tepat 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 Masa anaknya bos Tapi Kelakuan mentalnya Kuli Kamu bayangin Roy Hartanya itu tujuh turunan gak akan habis Dia itu mau maris tunggal perusahaan ini Kamu akan dapat segalanya Roy Kalau kamu bisa menikah sama dia Aku turutin maunya papa aja Halo nek cantik Sendirian aja nih Eh Lu jalan macem-macem ya sama gue Jalap juga nih ya Eh Apain kalian? Merani-merani ya Jangan perempuan Kan gangguin kau bang Loh Perangin Ayo dong nek Gue udah bilang kacau macem-macem Memu gue Kacau macem-macem Apa itu? Gue jadi ngapur Kamu gak apa-apa? Ini tas kamu Aku antar kamu pulang ya Kali ini aku merasakan cinta Cinta Yang sesungguhnya Di wanita Halo Laura Lu gak apa-apa? Gak apa-apa kok aman? Baik-baik aja Ini juga udah jalan pulang Terima kasih ya Oh iya udah kalau gitu Alhamdulillah Marah gak apa-apa Udah pulang juga Terima kasih ya Iya sama-sama Eh Gimana kalau setiap hari Kamu aku antar jemput Gak usah Bisa sendiri kok Kok gak mau? Gak punya pacar ya Jangan terjumput Belum sih Berarti Aku punya kesempatan dong Mendepatin hati kamu Sorry ya Gak bisa ngajak mampir Udah malam Eh Kok gak jawab? Iya Gak apa-apa Kamu gak bakal mampir Tapi gimana? Barang Aku harus cari cara main kayaknya Mendepatin hati dia Ini kesenangan papa Ini harta Ayo Roy kamu pasti bisa Kamu bisa Bang Gue mau minta tambahan duit Dari sisa pemajaran kita Wah enak aja Ini sisa yang tadi Maksudnya nih bang Gak bisa gitu dong bang Katanya lu mau jadi pahlawan Tolongin Lara Lu mau gue ajar Bang Jangan 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 Bercanda Bercanda Gue yang jadi superhero Malas itu Kau ujak yang jadi superhero Bagian Ngomong yang mana lagi yang kamu lestarkan Super nikmat Papa? 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 Kok itu ada sisa makan sob kaming sih? Papa makan ya? Aduh Papa, Papa tuh harus ini jaga kesehatan jantung Papa. Nanti kok kolesteran Papa naik gimana? Bukan. Itu suster yang makan ya tadi siang itu kali. Eh, mau ngomong-ngomong. Gimana pekerjaan kamu di perusahaan kita hari ini? Stres, Pa. Banyak banget ternyata yang harus luarap pelajarin, yang harus diselesain. Tara jadi ragu deh, Pa. Gak bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Rasanya tuh pengen munur aja. Paduk. Paduk jantung Papa. Papa? 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 Kenapa? Ya udah, ya udah. Barang bakal turutin semua kamu mau apa-apa ya? Barang nggak bakal mundur deh. Pa? Marah sakit ya, Pa? Mau apa? Mau minum? Minum ya? Aduh, ini, Pa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aladin ya? Tunggu. Aduh, Mas. Mas, lagi deh, Pa. Mau apa lagi? Tunggu? Tunggu. Aduh, Bapa. Mau apa? Ma, mau panggilnya terus? Matul, tersusupar. Suster. Gak usah, gak usah. Gak usah? Terus, Kapa, mau apa? Enggak ada, Pak. Kita tarik lafasanya. Hah? Kok mau jadi deg-deg kan ya? Gua anterin di kantor ya. Gua takut lu dicegat pereman lagi gak semalam? Gak apa-apa. Gua kan bisa pilih diri. Bisa pilih diri? Iya, tau. Tapi kalau misalnya pereman yang banyak, itu kan bahaya juga. Tuh, Ben ilham perhatian banget sama gue. Ya, hitung-hitung kebal sembunilah. Kan berkat logo, Gua jadi bisa bayar kontrakan, bisa balik lagi di motor gua. Gua bisa ngejek. Oke. Tapi boleh gak mampir dulu mengkontrakan? Kamu bisa mati ini. Boleh, ayo. Terima kasih. Sudah. Sudah, sudah. Gak ngerti. Kerjain aja. Mau kemana? Roy? Beli gue makan dong. Beli makanan. Eh, Sylvie. Iya, Pak. Beli makanin deh, buat larang. Eh, sorry. Gua nyuruh lo, bukan Sylvie. Ikut saya, V. Iya, bukan. Resort banget. Masa gua disukur beli makanan? Karena terpaksa. Karena terpaksa. Oh, apa yang terjadi pada dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu. Apa yang terjadi pada dirimu. Ini cewek kaya. Ini cewek kaya. Tapi kok selera recep banget. Jadi cewek kaya. Ini cewek kaya. Oh, dia kecota. Ini cewek kaya. Ini cewek kaya. Ini cewek kaya. Kamu jatuh cinta sama kamu. Kamu itu baik. Cantik. Pinter. Ngelamung. Mau gak jadi pacar aku? Sebenernya gue gak cinta sih. Tapi dia gigi banget. Gue gak mau gak apa-apa. It's okay. Oh, ehh. Enggak gitu sih, Roy. Kalo gue pikir-pikir kan emang. Lo selama ini udah usaha banget ya. Lo juga baik banget sama gue. Gimana kalo... Kita jalanin sama ini? Iya. Iya, kita jalanin dulu aja ya. Boleh makan lagi gak? Hehehe, silahkan lanjut. Sayang banget. Kita kalah tender lagi. Maaf ya. Semenjak aku yang pegang perusahaan, kita kalah tender terus. Ini semua tuh salah aku. Aku tuh gak ngerti apa-apa pas meeting. Maafin ya. Lara. Kamu yang tenang ya. Ini semua bukan kesalahan kamu. Tidak. Tidak. Am. Ya Pak Harun Gimana Wahyu? Tender aman? Aman Pak Ini semua berkata Lara Pak Sebagai pemimpin perusahaan Pak Terima kasih Wahyu Kamu sudah membantu Lara Sama-sama Pak Harun Saya bangga sekali dengan anak saya Lara Nanti jika ada laporan lagi Saya akan segera hubungi Bapak Ya, ya, ya Terima kasih Alhamdulillah Ternyata Lara memang benar-benar bisa diandalkan Ya seperti kata Pemata Wah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya Dan ini harus saya rayakan Harus Kakak, makasih ya Kakak udah gak ngojol buat nemenin aku di taman sambil makan es krim Iya, sama-sama Yang penting kamu happy Eh Kamu ngojol yang waktu itu kena prank murdan fiktif kan? Iya Pak Ah, kebetulan Hari ini saya lagi senang Kalian ikut Bapak Kemana Pak Udah kita makan-makan Ayo Saya lagi happy Saya lagi senang Ayo, ayo Bapak 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 Iya Pokoknya kamu harus jadi dokter Jangan kayak kakak Sarjana ekonomi Tapi Ujung-ujung ini Dari perocol Kamu tuh surjana Akhirnya kita berhasil juga Menang tender Bisa mengalahkan PT Harun Perkasa Wah Kenapa dia bohongin saya Apa karena dia pikir Dia gak mau bikin saya khawatir Karena saya sedang sakit Saya mau tahu Rencana apa Wah Yang udah bohongin saya Kata teman saya Dari perusahaan lain PT Harun Perkasa itu Sering sekali kalah tender Apalagi pas waktu bosnya sakit Terus diganti sama anaknya Yang belum berpengalaman Apa kena apa Enggak Enggak apa-apa kok Kok kayak orang lingkung gitu Tapi saya harus pergi dulu ya Ini Kamu makan yang banyak ya Pesen Saya udah bayar semua Bapak gak apa-apa Kenapa kak Enggak tahu Terserah Ini Yang dimana apa Harun Ketinggalan Kita kejar yuk Oke Tewi Kamu main dulu ya Sebelah sana Kakak mau membalikin handphone Pak Harun Pak Harun Tadi handphone Bapak ketinggalan Ini handphone saya Terima kasih ya Ternyata kamu Ternyata kamu pemuda yang baik Sumpah dan jujur Ternyata kamu Ternyata kamu sudah jual Sama orang kepercayaan Sama orang kepercayaan Bapak Ngebohongin Bapak Sebenarnya Sebenarnya perusahaan saya memang diampang Kehancuran Dan saya curiga Bahwa ada orang yang korupsi dalam perusahaan saya Dimana kalau kamu membantu rencana saya Saya Iya kamu Kenapa sih kita harus latihan percayaan Kakak tuh cuma takut aja Kamu kan sering ditinggal-tinggal Sini Iya Kakak takut aja kamu kenapa-kenapa Iya 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 Bentar Bentar Halo Pak Farah Ikut papa jalan-jalan ya Jalan-jalan kemana Papa Papa Halo Papa 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 kenapa tinggalin aku Kenapa papa harus kecelakaan Lara mau lihat papa untuk terakhir kalinya Tapi Lara gak minta Pahamin aku Dia sering bikin papa parah Pahamin aku Aku harus apa untuk temukan kesalahan aku Aku minta Papa Kenapa Papa Papa Saya pura-pura meninggal itu Karena saya punya tujuan Saya penasaran Siapa orang dalam yang sudah mengkhianati dan korupsi di perusahaan saya Tapi bapak udah yakin sama keputusan bapak Sangat yakin Bapak minta tolong sama saya untuk apa pak Saya ingin kamu pergi ke satu tempat Iya pak Ada pun isi dari surat wasiat yang pahamin tulis adalah Bahwa Lara Sati Akan menjadi pewaris perusahaan Dan semua harta kekayaan milik Bapak Harun Hadi Wijaya Dan Pak Harun berpesan Ilham yang akan menjadi asisten pribadinya Nelara Ilham Ilham siapa ya om? Ah Ilham Kok lo disini? Tunggu Kayaknya gue kenal sama lo Gue jadi kabur Oh lo yang tukang ojek yang semar di taman Terus sekarang mau jadi asisten Mau jadi asisten pribadi gitu Nah kita aja dong Dari tukang ojek bisa jadi asisten Roy Roy Jangan merendahin orang kayak gitu Dan Ilham akan tinggal di rumah Pak Harun Karena harus membantu Lara anaknya selama 24 jam benung Hah? Loh Ilham? Hah? Tunggu bentar Tunggu Saya masih mau bicara Jadi kamu udah kenal sama anak saya Lara? Ya pak Tapi bagus sih Jadi kamu gak perlu ada berhasil lagi sama dia Ya Tapi kan Bapak juga gak bilang sama saya Kalau saya tuh harus tinggal di rumah Bapak Jogin anak Bapak juga Terus nanti saya ngurus Tiwi gimana pak? Sebaiknya sih Tiwi tinggal di rumah saya Saya tuh udah mengecek background kamu Kamu itu sarjana ekonomi Dengan hasil memuaskan Terus pernah bekerja di pusat besar Dengan jambatan yang lumayan tinggi Ya Artinya Sekarang saya tinggal berikan kamu kesempatan Kamu bantu Lara seurus perusahaan saya Saya takut malah Nanti gara-gara saya perusahaan Bapak bangkrut Kalau kamu bekerja dengan baik Dan jujur sesuai dengan prinsip kamu Coba membuktikan dengan prinsip itu Ya ampun Kak Lara Mau fin Tiwi Kak Masa gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih Kalau kamu tinggal di rumah Kak Lara Mau gak? Enggak Kak Tiwi cuma mau tinggal di suatu tempat Tapi harus sama Kak Iham Kak Iham bisa ikut tinggal bareng kok Gimana? Mengajarkan tentang hidup bersamamu Mengcinta kita sampai mati Masuk ke dalam dulu ya Iya Kak Jadi anda ingin kamu omongin Ya Supaya gak salah paham lagi Gue tau semuanya apa dari omong Iya Gue juga gak tau Ternyata gue juga diselidikin Makanya Gue diangkat jadi asisten lo Masalahnya Gue gak tau bisa atau Atau gak menungguin keinginan papa Gue urusin perusahaan yang lagi krisis Kembalikin reputasi dan citra itu susah Bisa Gue yakin lo bisa Membalikin citra perusahaan Bokablu seperti sepuluh Perusahaan yang udah dibangun Bokablu secara mati-matian Dan gue yakin nanti Bokablu akan bangga di langsung Lo bakal berusaha sepuluh Bantu ya Bantu ya Nafas kita pun bersatu Aduh Gue kenapa deken-deken kayak gini ya Enggak 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 boleh Gue gak boleh ada perasaan sama dia Dia udah punya pacar Bisa gak sih? Bisa Coba lagi Ini lagi coba Masa Dari tadi janjirin doang Eh beneran ini aja Ajarin Apa namanya? TikTok Iya TikTokan Tiktoknya Ya Gue antar ke kantor ya Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada hatimu Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada cintamu Bila tak cinta Engkau katakan saja Bila tak sayang Menerus terat saja Aku tak akan Pernah memaksa cinta Janganlah pernah Kau simpan dalam dada Cinta itu hanya di jadah Cinta tak akan Karena terpaksa Ajarin Apa yang terjadi pada dirimu Kacau banget Beratakan ya? Ya Baca dong Ini bing-bing kacau Bapak yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Apa yang terjadi pada dirimu Sambung Ya ya Makasih ya Udah kan? Udah 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 Enaknya aja Kamu jemput lara naik motor Ini bos di perusahaan ini Seharusnya dia itu dijemput Taip mobil Ada Mulai sekarang Kamu aku anterin jemput ya Eh tunggu-tunggu Maaf nih Almarhum papanya Lara Itu udah kasih wasiat ke saya Untuk jagain Lara 24 jam Termasuk anterin Lara Eh Lo gak usah ikut campur ya Udah 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 kan lo Maaf Lu juga gak usah sombong Lu tanya ke perusahaan properti Raja Wali Perkasa Siapa nih ilham perdana Itu payah buat lo Ya udah Sombong Roy Dia itu sepertinya bukan orang sebarangan Bahaya ini Kalau sampai mereka deket Roy Bisa-bisa kamu gagal nih kayak si Lara Eh bro Lo kerja di PT Raja Wali Perkasa kan Lo kenal gak Si orangnya Ilham Perdana Ilham Perdana Oh Dia mantap watak elektron yang dipecat Setelah membukar kasus korupsi di perusahaan ini Ini kenapa ruangan gue berubah ya Ini meja lo Kita beneran bareng-bareng gitu Selama 24 jam kecuali pas tidur Gue rasa di mata-matain Kok aneh sih Laporannya semuanya gak sesuai Laporannya semuanya gak sesuai Laporannya semuanya gak sesuai Ini gak beres nih Halo pak Ini pak Saya udah ngecek semua laporannya nih Banyak yang aneh ya pak ya Banyak yang gak beres Gak sesuai Kamu terus selidiki Tapi kamu tetap hati-hati ya Dibatiin sih Permisi Ini kok Aduh Kamu gimana sih Lagi teleponan Masa dimatiin Kan jadi Gak enak tuh sama Lara kan Kita teleponan Ya sebenernya sih Kalau mau ngomong jujur Aku tuh Sebenernya Sudah ada perasaan sama kamu Kau mau gak Menyari pacar aku Iya deh Sylvie mau Orang lagi kerja Bisa-bisanya ada adegan romance Kok mau aja sama dia Iya dong Saya kan juga Lepi sama Bapak Ilham Kalau gitu saya pernah silu ya Kerja Kerja Udah 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 selesai Kopi cintanya jangan lupa di minum Iya udah Diminum Diminum Sudah Oh iya rak Maaf ya Tapi gue harus Ngewasin lo untuk mengolah perusahaan Iya udah Gak apa-apa Udah Iya Ia wanita Ia wanita Cintanya jangan lupa untuk mengolah perusahaan Makan ketoprak penas Kayak gini terus Kan mau ketemu sama klien Nanti malah sakit perut Cintanya jangan lupa untuk mengolah perusahaan Cintanya jangan lupa untuk mengolah perusahaan Sylvie Jadi selama ini kamu tahu Pak Harun masih hidup Jadi begini ceritanya Saya itu karena suka sekali kopi buatannya Sylvie Jadi saya terus terang sama dia Dan untungnya Sylvie mau kerjasama dengan saya Ya kalau gitu saya minta maaf ya Nih Udah bilang kamu Dari pacar saya padahal pura-pura Tenang aja Lagian kan saya juga udah mau nikah Turangan saya ada di depan Kalau gitu Pak Harun Ilham Saya permisi ke belakang dulu ya Terima kasih ya Terima kasih juga kopinya Oh iya pak Ini pak Ini berkas-berkas Yang udah ngebuktiin kalau roh itu emang korupsi Dan setelah saya periksa Pak Wahyu itu gak terlibat pak Segera kamu kasih lara Ya lara pecat semuanya Ya pak Ini dia nih hasil laporan keuangan perusahaan Dan juga hasil penjualan di kundang Ini hasilnya gak sesuai rak Dan yang buat ini tuh si Roy Jadi maksudnya rak korupsi Gak mungkin ham Ya tapi kan dari laporan ini lo bisa lihat sendiri Lo bisa nilai sendiri Ya tapi kalau lo gak suka sama Roy Jangan fitnah orang Gak boleh kayak gitu Gini ya rak Gue gak fitnah dia Gue kerjain ini Secara profesional Dan ini gue udah ditanya sama manajemen Jadi kalau lo emang gak percaya sama gue Lo cek aja sendiri Kamu makan banyak ya Iya makasih ya sayang Aku jadi lebih cinta sama kamu Aku juga sayang Bagus Jadi lo korupsi buat nyindengin ini cewek Sakit Gue punya data-datanya Aku di fitnah Lo mikir gue buta Udah tukang korupsi Tukang selinggu Lagian gue juga gak pernah cinta ya sama lo Satu lagi Lo gue pecat Aku kecer laluan Sayang Dia bohong Sayang Aduh Dia nangis Gimana ya Kenapa nangis Korunya korupsi ya Iya sabar 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 Iya 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 Gak apa-apa Pukul aja Jangan pukul-pukul nangis aja sepuasnya Tapi besok Udah harus lebih tenang Terus lebih semangat Nggak 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 Ingat loh kita harus bikin konsep buat piti kita Senin besok Coba Aduh Duh Duh Ini hari Minggu kali Libur dulu kerjanya Lagian gue tuh udah janjian sama Tiwi Kita kan pengen mati pencak sirat bareng kan Bener Ya udah Terserah kalian aja Sabar banget dia ngadepin gue Aduh Sadar Sadar Dia itu udah punya Silvi Terserah kalian akan menjawab Bila aku pun pernah ada Tersimpangan Libur 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 Hari Minggu ini Jangan kerja dulu Isengiin kakak ya Hein Gak maaf Enggak boleh Janjir Anjir Tersimpangan Tersimpangan Hati bukan selalu di sisi Maris yang tidak ada sama Om mohon sama kamu Tolong maafkan Roy Om akan mengembalikan semua uang perusahaan Yang sudah dipakai sama Roy Tapi tolong Kamu bisa menerima Roy Menjadi pacar kamu lagi Om Maaf ya Tapi Lara gak akan pernah mau maafin Roy Apalagi nerima Roy lagi Bara Silahkan keluar dari ruangan saya om Eh kamu kok malah ketawa-ketawa saya tanya Jawab yang serius Kamu itu udah punya istri atau belum Gimana ya Ya masa ada sih Mau sama driver rojol ke saya Mas bisa aja sih I love you Iya iya beneran Kamu itu saya pekerjakan Di perusahaan saya dengan tugas khusus dan spesial Ingat itu Mulai sekarang Sesama pekerja gak boleh pacaran Ngerti Jadi lo harus putus sama Sylvie Gue kan bukan penggawai perusahaan ini Gue pegawai pribadi lo Iya gue gak peduli Pokoknya sekarang HP lo gue cita Jadi lo gak bisa teleponan lagi sama Sylvie Di jam kantor maupun di rumah gue Apaan sih Sekarang juga lo harus putusin Sylvie Dan kerja 24 jam non-stop No telepon-teleponan Ngerti Kok lara jadi posesif gitu ya Seperti ini dia cemburu sama ilham Atau jangan-jangan dia suka sama ilham Halo Sylvie Itu handphone yang ilham kan disita sama Lara Saya minta mulai hari ini Apapun yang akan saya sampaikan ke ilham Saya telepon kamu ya Oke pak Sylvie bersedia Ya terima kasih Ilham Tugas tugas-tugas buat kamu Pak Harun akan nungguin lewat aku Kan udah dibilangin ya Sesama karyawan gak boleh pacaran Tau kan Tau gak apa-apa Kalau gitu babang ganteng Aku pulang dulu ya Ya Belum diputusin Belum lah Apalagi keluar ngomongnya Nanti kalau langsung dia shock Nangis-nangis Kasian Halo I Halo Kak Ilham Iya ini ngapainya Kak Ilham Kak Lara cita dulu ya Soalnya orangnya pacaran terus Oh iya Kak Lara Tiwi boleh nitip sate ayam gak Oh yaudah Nanti Kak Lara beli ini Dadah Ayo Assalamualaikum Tiwi Assalamualaikum salam Tiwi liat nih Kakak gue apa-apa Sate ayam Sate ayam Sate ayam Makasih ya Kak Kak Lara Tiwi mau tanya dong Kenapa sih Masuk cinta hape-nya Kak Ilham Kakak takut ya Kalau misalnya Kak Ilham pacaran Bulu di hape Kacem buru ya Sampai Kak Ilham juga suka Sama Kak Lara Kacem Sate ayam Sate ayam Sate ayam Sate ayam Terus di dingin Ya udah Ini datang perusahaan Di timpan gue sebesar Kamu simpen ya Ya Terus di dingin ya Untung gue punya sobat santan Tapi gimana sih Seneng banget pacaran di kantor Rak Jangan kasar gitu dong Sama Sylvie Dia cuma cerita kok sama gue Jangan mentang-mentang kalian pacaran Terus dibelain Rak Siapa yang pacaran sih Gue sama Sylvie tuh gak pacaran Lo Jangan mainin perasaan orang gitu loh Ini ya Gue gak pernah mainin perasaan orang Dan gue cuma cintanya sama lo Rak Tadu deh Lo kok tiba-tiba ngomong kayak gitu Bener-bener ya Oh Lo pasti ada maunya kan Ngincer apa Harta gue Sama kayak Ray gitu Tidak ngomong sebarangnya Emang kencata ada kayak gitu Gue tuh udah gak butuh ya Orang kayak lo Kayak Roy Mulai sekarang lo gak pucat Yaudah lah Biarin aja Dia mau soami ketenggatif Kau soal gue Gue nyesel Gue udah muncet penelahan Masa iya sih gue jatuh cinta sama dia Masih gitu gue cemburu sama Sylvie Surprise Happy birthday Happy birthday Makasih banyak Makasih banyak Jadi kalian kesini diem-diem Oh yaudah Encoi Duduk dulu Duduk dulu Encoi Biarin aja Biarin aja Surpass ini juga yang terjadi, pasti merahap sama non-TV. Ini pergisi ya dong. Apa yang terjadi pada dirimu, apa yang terjadi pada dirimu, apa yang terjadi pada cintamu, bila tak cinta kau katakan saja, bila tak sayang... Kemarin gue datang ke toko Sinan Indah, dan berhasil dapetin oper HP membeli medali lo. Untungnya gue bisa nempus medali mas lo dari orang itu. Medali ini gue berikan ke lo, karena lo udah nempus motor gue. Selamat ulang tahun. Terima kasih untuk semuanya. Apa yang terjadi pada dirimu, apa yang terjadi pada dirimu, apa yang terjadi pada dirimu. Gue gak tau sih kenapa Lara mencet aku. Handphone aku juga masih disini, tasemunnya sampai sekarang. Nah, ini kan lo udah gak tinggal lagi dong, di rumahnya Lara. Halo, Bu. Halo, Sil. Lo lihat Ilham sama TV gak? Ilham sama TV ya? Aduh, Bu. Saya juga gak tau mereka dimana. Saya udah coba hubungi mereka, tapi gak bisa. Nah, apa sih? Gue harus kehilangan orang yang bersayang dua kali. Jadi ini untuk tentara, aku sama TV akan tinggal di rumah rahasianya Pak Harun. Ya, sekalian nemenin Pak Harun. Oke. Jadi Harun belum meninggal. Roy, Papa punya berita untuk kamu. Pak, gue dudukannya. Oh ya. Salah buat Pak Harun. Iya. Ternyata benar. Harun masih hidup. Tolong kamu tanda tangani surat tender ini ya. Ternyata benar. Ternyata benar. Ternyata benar. Ternyata benar. Lara sama sekali gak sadar kalau yang dia tanda tangani adalah dokumen penyerahan kepemilikan perusahaan. Sekarang om pergi dulu ya. Om makan sekarang urus surat tender. Gue tuh udah gak mau ya sama tukang korupsi dan tukang selingkuh ya lo. Gak mau. Tapi sayang. Gue gak butuh cinta lo. Gue cuma butuh harta dan perusahaan lo. Mulai sekarang. Lo udah gak pemilik perusahaan ini lagi. Sekarang pemilik adalah Pak Wanyu. Papa gue. Jangan-jangan dokumen tadi. Roy! Roy! Rak, rak. Ih, han. Bokap lu sama Tiwi dalam bahaya dan mereka diculik. Gue udah cari kemana-mana. Gue gak ketemu, rak. Ntar lu, tar lu ya. Gue tuh lagi pusing. Jangan apa-apa tambahin ya. Papa gue tuh udah meninggal. Gak lucu bercandanya. Gini, rak. Ya, sebenarnya bokap lu tuh belum meninggal. Sekarang bokap lu sama Tiwi lagi diculik. Dan mereka dalam bahaya. Beneran, gue gak bercanda. Papa gue belum meninggal. Terus lamin lo bohong sama gue. Lo gak mikirin apa perusahaan gue kayak gimana, ha? Lo tuh bener-bener ya. Bentar, bentar, bentar. Ya, apa, Vy? Lo harus ke sini sekarang. Gue Sherlock, ya. Ayo, gue kesana. Oke. Rak, ayo, rak. Rak, kita harus tolongin bokap lu, rak. Bokap lu dalam bahaya, rak. Ya, rak. Gue gak bercanda. Tiwi juga dalam bahaya, rak. Ayo. Beneran, kan, gak bohong? Beneran, gue gak bohong. Vy. Sylvie? Ini siapa? Maafin saya ya. Sebenernya saya gak beneran pacaran sama Ilham. Dan ini calon tunangan saya. Vy, ini bener Pak Harun sama Tiwi ada di dalam? Iya, saya yakin banget. Soalnya semalam saya ngikutin Pak Wayu. Yaudah, ayo berubah samperin. Ayu berubah, diam. Ayu berubah, ayo berubah samperin. Saya ingin mengumumkan kepada seluruh direksi yang berada di ruangan ini. Jika perusahaan ini sekarang secara sah menjadi perusahaan ini. Siapapun tidak akan bisa memiliki perusahaan ini. Karena perusahaan ini tetap milik saya. Pak Harun. Pak Harun udah telat. Si Lara udah tak datang surat pengalian perusahaan. Surat itu tidak sah. Karena Lara anak saya tidak mengetahui si surat itu. Kalian berdua sudah berkhianat sama saya. Saya punya bukti. Kalau kalian ini korupsi. Hei, hei, hei. Kamu ngga, cepat aja, cepat aja. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. 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 Buka mati Tadaaa Aku menang apa Ini itu karena Allah udah menangin Hati Ngoi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sedikit berbagi Bagaimana cara untuk Men-setting atau mengkonekkan remote Yang ganti ya Apabila diganti kalau enggak Error ya setelah dimatikan ya Jadi tidak connect lagi untuk MX50 atau MX50 80 ya untuk gini Remote nya seperti ini ya Nah disini remote nya tidak connect bisa dilihat Ke bagian virtual portal nya Nah ini dia virtual portal nya Kita cek remote nya ini Dipijit seperti ini pun tidak connect ya Disini nya nyala nya lampu nya Tapi tidak connect Nah cara mengkonekkan nya mudah Yaitu dengan cara membuka bagian ini Nah disini bisa dilihat kesini Nah ini kan ada Ini nya ya Nah di bagian putih ini Penutup ini nya kita buka dulu Dan di dalam Nah untuk mengkonekkan nya Bisa dilihat disini Disini ada pijitan ya Di dalam sini ada pijitan Warna putih Nah bisa dilihat disini ada pijitan warna putih Yang ini Nah yang pijitan yang putih ini bisa dipijit Nah caranya yang pertama Yang pertama untuk remote yang lama ya Yang tadi yang enggak bisa connect Yang ini ya Nah ini Ini yang atas bawahnya ini Untuk menurunkan dan menaikkan Pijit secara bersamaan ya Nah kita simpan di bawah Seperti ini biar mudah memijitnya Jadi yang dipijit itu yang bagian atas Sama bawah ini ya Nah setelah yang ini dipijit Baru nanti dipijit bagian yang putih ini Nah dipijit bagian yang putih ini ya Jadi didahulukan memijit yang sebelah sini dulu ya Sebelah sini dulu baru yang putih ya Sebelah sini Nah nanti kita coba aplikasikan ya Nah sekarang kita pijit yang putih 2 ini Yang atas bawah kita pijit Nah setelah dipijit baru pijit yang ini Hitungan 5 Satu, dua, tiga, empat, lima Udah lima ya Baru kita lepas Nah nyala ya Lepas Baru kita cek Nah sekarang kita cek Nah kita lihat ke atas sini Bagian ininya Portalnya dia udah naik sendiri ya Nah kita taik ke atas Oke udah bagus ya Sekarang udah bagus ya untuk remotenya Nah ini udah bagus ya Jadi ternyata Kita dengan settingan seperti tadi bisa connect dan bagus ya Nah ini untuk menurunkan Menurunkan Nah yang ini udah naik ya Ini udah bagus naik turunnya Berarti untuk cara mengenai remote seperti itu ya Cukup mudah ya Cukup mudah ya Kita ulangi lagi Caranya seperti apa Cukup mudah Kita ulangi Dan atas sama bawah ini ya Nah setelah yang ini dipijit baru nanti dipijit bagian yang putih ini Nah dipijit bagian yang putih ini ya Jadi didahulukan memijit yang sebelah sini dulu ya Sebelah sini dulu baru yang putih ya sebelah sini Nah nanti kita coba aplikasikan ya Nah sekarang kita pijit yang putih 2 ini Yang atas bawah kita pijit Nah setelah dipijit baru pijit yang ini Hitungan 5 Satu, dua, tiga, empat, lima Sudah lima ya Baru kita lepas Nah menyala ya Lepas Baru kita cek Nah sekarang kita cek Kita lihat ke atas ini Nah ini untuk menurunkan Menurunkan Yang ini Sudah naik ya Ini udah bagus Naik turunnya Berarti untuk cara menggunakan remote seperti itu ya Oke Berangkali rekan-rekan semua Mau menambah remote Atau mengganti remote yang baru Itu hanya setting seperti itu saja Terima kasih Salam Madulanan Asusoris Channel